Sekarang saya akan memberikan cara untuk mengurangi lendir merah pada sadapan ini Apa yang saya gunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan para penyadap aren di seluruh Nusantara Semoga kalian semua sehat, saya juga sehat, amin Hari ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi lendir merah pada sadapan mangkar aren Sebenarnya, maaf ya, ini bukan mengatasi sebenarnya, mengurangi Kalau mengatasi yang seperti ini sebenarnya sudah sulit ya Tapi untuk mengurangi agar masa sadap pada manggar aren ini bisa lebih lama lagi ya Karena kalau sudah seperti ini biasanya tidak sampai seminggu lagi ini sudah kering ini biasanya semakin melebar ya Kemarin pada video saya yang lalu Lendir merah ini hanya sedikit ya Tapi baru satu hari saja lendir merah ini sudah semakin melebar ya Penyebabnya apa? Sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya ya Sekarang saya akan memberikan cara untuk mengurangi lendir merah pada sadapan ini Apa yang saya gunakan? Yang saya gunakan adalah ini ya Bisa dikenali Ini adalah daun bambu Daun bambu ini yang saya gunakan untuk mengurangi lendir merah pada sadapan manggar aren ini Daun bambu apa? Daun bambu apa saja bebas ya Mau daun bambu apa saja bebas Bisa digunakan untuk mengurangi lendir merah Sebelum saya gunakan daun bambu ini Terlebih dahulu Saya akan mengirisnya ya Mengirisnya kalau seperti ini Saya sarankan tebal saja ya Kenapa tebal? Karena supaya menghilangkan ini ya Mendir merahnya ya Kita iris tipis pun umpamanya Cuma kalau Oh nanti masih panjang ini sudah kering ya Kayaknya agak keras ya Bang kawan Ini agak keras karena kurang pemukulan aja Kita iris Kalau kawan-kawan bingung ya Setabal apa pengirisannya Saya tidak bisa bilang tebalnya itu berapa senti atau berapa inci ya Tapi Saya hanya memberi saran Pengirisan itu Ditebalkan sampai di tengah-tengah ini Muncul mata air gitu ya Keluar air mirahnya ya Karena kalau keluar lendir merah itu biasanya Di bagian tengahnya atau bagian yang keluar lendir merah itu Itu biasanya kering itu ya Biasanya dia kering tidak mengeluarkan Air mirah Kita iris Sampai di bagian yang keluar lendir merah itu Dia mengeluarkan air Walaupun kita menyiris tebal Tapi kita tidak perlu Jangan langsung diambil Langsung di Apa namanya Langsung dipotong Di apa namanya Di bacok gini ya Ambil tipis-tipis ya Tipis-tipis Sampai Air mirah itu Keluarnya merata pada bekas irisan Kita ini Sepertinya di bagian tengah-tengah sini Bagian yang keluar lendir merah itu Sudah Keluar air mirahnya Sudah Cukup ya Jangan terlalu tebal Apa tebal Sayang Lalu Setelah diiris Kita gunakan daun bambu ini Untuk menggosok Pada bagian Manggar yang kita iris ini Bagian tengah tadi ya Usahakan digosok Rata ya Bagian yang keluar Mendir merahnya itu Sudah Cukup ya Warnanya jadi Agak kehijauan ya Tuan-tuan Setelah itu Kita tampung Nah kita akan lihat Nanti sore Bagaimana Perkembangannya Dan nanti sore Saya juga akan Bawa Daun bambu lagi ya Buat menggosok Seperti ini Karena gak bisa Sekali langsung Hilang ya Kawan-kawan Harus Dipakai Rutin dulu Sampai dia Kalau memang dia mau Lendir merah itu Mau hilang ya Nah Untuk Pagi ini Sekian dulu Kita Jedah video ini Kita lanjut Lihat perkembangannya Nanti sore ya Kawan-kawan Ya Sore hari ini Kawan-kawan Kita akan melihat Bagaimana Kondisi Manggar Yang tadinya Keluar Lendir merah Setelah kita Gosok Menggunakan daun Bambu ya Kawan-kawan Kalau airnya Masih Belum ada Peningkatan ya Kawan-kawan Mudah-mudahan Kedepannya Semakin Meningkat lagi Tapi Kalau Lendir merahnya Kita lihat Sudah Berkurang ya Kawan-kawan Kalau Tadi pagi Lebar ya Sekarang Sudah Mulai Mengecil Dan saya akan Gosok lagi Menggunakan Daun Bambu Ya Ini Sekedar Apa namanya Tutorial Dari Saya Buat Kawan-kawan Para penyadap Aren Semoga Bermanfaat Kalau Masih ada yang Kurang jelas Silahkan Komen Di kolom Komentar Di bawah Video ini Yang Belum Subscribe Jangan lupa Subscribe Like Ya Dan aktifkan Lonceng Notifikasi Agar Tidak Ketinggalan Video-video Terbaru Dari saya Untuk Kali ini Cukup sekian Dulu ya Kawan-kawan Nantikan Video saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh